Saudara puluhan pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas banteng soduk di Kabupaten Jember Jawa Timur membagikan makanan ke pekerja harian. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pekerja informal seperti sopir dan pengemudi ojek yang terdampak virus corona. Aksi bagi nasi bungkus digelar di Jalan Gajah Mada, Kejamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur. Jalur ini merupakan kawasan padat lalu lintas yang sering dilalui oleh pekerja harian seperti tukang becak, sopir angkutan, dan pengemudi ojek. Ada 300 nasi bungkus yang dibagikan kepada para pekerja harian. Aksi ini dilakukan karena pekerja informal adalah sektor yang paling terdampak dengan adanya kebijakan pembatasan kontak fisik, himbauan bekerja di rumah, dan larangan mengadakan keramaian di tengah pandemi COVID-19. Keinginan besarnya untuk berbagi di saat masyarakat Jember dan Indonesia misalnya lagi tertipa musibah terkait wabah COVID-19. Ini dikhususkan ke siapa ini? Jadi sasaran kita, saudara-saudara kita yang ojek, tukang ojek pangkalan, sopir angkot, dan tukang becak. Sejumlah pengemudi ojek mengaku mulai kesulitan mengumpulkan uang karena dari hari ke hari pesanan dan penumpang semakin sepi. Ya, harus menurun, Mas. Dengan bantuan ini gimana, Mas? Dengan akses manusia ini? Pertanggapannya sampai ini? Cukup bantulah, Mas. Buat kita-kita yang pekerja harian. Ya, lumayanlah bisa buat ini. Gimana, Mas, perbandingannya, Mas? Sebelum kawana sama Seng Jauh? Ya, lumayan, Mas. Pembagian nasi bungkus akan terus dilakukan secara bertahap dengan lokasi berbeda.